Beberapa waktu lalu, beredar kabar yang cukup memprihatinkan di awal arus mudik 2024. Pada tanggal 8 April 2024, telah terjadi kecelakaan beruntun di ruas tol Cikampek antara sebuah bus, mobil MPV dan sebuah SUV. Kecelakaan yang menyebabkan terbakarnya mobil MPV tersebut telah merenggut 9 korban jiwa. Di hari yang sama, sebuah mobil MPV ringsek setelah mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jakarta Merak. Keesokan harinya, kecelakaan kembali terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah mobil MPV tersebut terjadi karena pengemudi berusaha menghindari mobil di lajur 3. Pada tanggal 11 April 2024, kembali terjadi kecelakaan tunggal. Kecelakaan yang terjadi di ruas tol Batang Semarang tersebut melibatkan sebuah bus yang mendadak keluar jalur dan masuk ke parit. Kabarnya, 7 orang meninggal dunia dalam insiden ini. Pada hari Rabu pagi tanggal 17 April 2024 lalu, kecelakaan tunggal kembali terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto. Bus yang laju dari Bandung menuju Denpasar tersebut mengalami pecah ban dan kemudian terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Masih di hari yang sama, kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Palikanci arah Jakarta. Kecelakaan yang melibatkan setidaknya 5 kendaraan tersebut terjadi karena mobil terdepan mengeram karena suatu sebab. Dan kendaraan lain di belakangnya tak menjaga jarak aman, sehingga kecelakaan beruntun pun tak bisa dihindari. Wah, banyak sekali kecelakaan pada arus mudik dan arus balik tahun ini ya KL Lovers. Hati-hati di jalan, kalian masih dinanti orang-orang tercinta di rumah.